Ada sesuatu yang hampir selalu kita remehkan begitu ia datang Ia bernama kesempatan yang baru akan terasa berharga saat sudah hilang entah kemana Seperti sekarang saat kita harus bersabar menunggu kesempatan untuk bisa kembali menjelajah indahnya dunia Halo dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Anggarawi Prasetya Ini adalah suatu pagi di kawasan perbukitan menoreh Aku sekarang ada di Watu Kendil yang ada di Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta Dan ini mendaki gunung kendil Itu dia lor gunung yang gak terlalu tinggi Ini pagi yang cukup berangin Ya hari kedua Perjalanan di Kulonprogo Kalau yang di video sebelumnya itu di Tumpang Menoreh Kali ini di gunung kendil Dan bisa disaksikan Oh mandangannya keren sekali Sayang gunung sumbing gak kelihatan Oh kelihatan ding Itu disana Samar-samar puncaknya Dan itu Kawasan perbukitan menoreh Oke ini masih Melaju naik Entah mataharinya udah keluar belum Itu Soalnya ketutuman buget ini Oke naik lagi Mendaki gunung Gunung yang kecil-kecil aja Ini harinya Kamis lor Tanggal 1 Juli 2021 Hari pertama bulan Juli 2021 Oh tawan-tawan Itu dia Sisi timur Olahraga di pagi hari Ah cepat masker Oh kayak naik uang Sanjaannya cukup tinggi Oke Wah ini dia udah sampai Naik sini Itu gunung merawih merupakan Udah kelihatan Ah bentar lagi sunrise Ayo kuat-kuat-kuat Jangan muncul dulu matahari Ini kesiangan sih Tadi berangkat habis subuh Ternyata itu jam 4 Tidak memolor Ini cukup berlanggin lor Jadi cukup dingin Oke mari lanjutkan perjalanan lagi Ini Batuan vulkanik lor Dulu gunung api purba Sangat menanjak Wow 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 Gunung api purba Menor Nah ini udah bagus Tapi Ada pegangannya juga Tapi yang detil Ini lebih tinggi dari Puncak Suroloyo Dan itu Dan itu Alhamdulillah Merapi Merbabu kelihatan Kayak nanti mataharinya akan keluar Di atas gunung Merapi deh Ini harusnya udah sunrise Tapi karena Itu ada gunung Jadi Kedilai Sunrisenya Itu bisa diselesaikan kabutnya Wuh Gerang sekali Kabutnya Aduh Wuh Mantap Lanjutkan perjalanan Wow Masih Sangat tinggi Bismillah Wuh Iyaduh Miring 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 Hehehe Aduh aku sangat lapar Hehehe Sampai puncak ini Sampai Yes Ini dia Gunung kendal Ada sepeda Untuk foto Ini diluruh sepedanya Puncaknya sedikit lagi Wow Ini dia Wuh Loh Kebar Wuh Sampai puncak gunung kendal Di videoku Ini baru 5 menit Berarti sama istirahat lagi Tadi cuma 5 menit Alhamdulillah Oke saatnya Bikin timelapse Mumpung mataharinya belum keluar Alhamdulillah Irrobilalamin Sudah nge-set timelapse Tinggal ditunggu aja habis ini Alhamdulillah Untung ada gunung merapi Yang menghelangi sunrise-nya Itu dia Harusnya udah keluar ini Dan ini pemandangannya Aku bisa menikmati pemandangan disini Dan ini hanya aku seorang diri Di gunung kendal ini Di bawah bisa di saksikan Ini kabutnya Kabutnya ke arah utara Itu seposisi utara Ada candi Borobudur juga kelihatan Mestinya kalau cuacanya cerah Tapi ini bawah Kabur kabut itu Bahkan kabut tebal Awan itu Yang ada di kaki menureh Moga-moga itu mengarah ke arah utara Alhamdulillah Ini sangat recommended Sangat keren sekali Gunung kendil Yang ada di Kulon Progo Dekat dengan puncak Surolo Jadi kalau teman-teman dari Yogyakarta Sebelum sampai puncak Surolo Itu ada Gunung kendil ini Itu tinggal naik Ini cepat 5 menit aku tadi Ya agak kemurungsung sih Karena kan Udah siang Udah selak mataharinya keluar kan Jadi tak kebut 5 menit ternyata Tadi kalau gak istirahat Bahkan lebih cepat tadi kan Sempat istirahat juga Bisa nafas juga kan Bisa 3 menit paling Kalau pas kuat-kuatnya itu Pas cepat Keren sekali Ini katanya juga Boleh ke-camp Di area Gunung kendil ini Kata pengelolaannya Tapi Harus Ngabari dulu Poking dulu Ijin dulu Kayak gitu kan Tapi entah Bisa nge-camp di atas ini Apa enggak Ini juga dari bawah tadi Aku gak ketemu penjaganya lor Mandanya itu ke arah selatan Itu Kulon Progo Daerah Watas Daerah 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 rendahnya Kulon Progo Yang jadi Jadi kota lah Kota Watas disana Dan kota Watas disana Ada Pandara YIA Yogyakarta International Airport Disana Kemudian Sisi utaranya itu kan Adalah Kawasan perbukitan menoreh Gitu ya lor Itu puncak Widho Sari Kelihatan disana Puncak Widho Sari Yang Metunggul itu Kemudian ini Yang ada bendera merah putihnya Kelihatan gak Itu puncak Suro Loyo Bahwanya lagi Puncak Sari Loyo Dan ini adalah sisi utara Keren sekali Ya cuacanya mendingan sih Daripada kemarin-kemarin Ini adalah Awal Juni Eh Juli 2021 Mantep sekali lor Gunung Merapi Meluarkan asap Kabut-kabutnya bisa dilihat Kabut-kabut yang ada di bawah Wow 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 Bumpeng-bumpeng terus Soalnya pemandangannya Ke segala arah Oh iya dan kabutnya itu Selain dari selatan Juga bergerak Dari arah timur Ranginya itu dari timur Jangan Tenang Dan Alhamdulillah Rupil Alamin Matahari sudah keluar Dari ufuk timur Walaupun cuaca Agak berkabut Agak berawan Tapi Alhamdulillah Sunresnya masih kelihatan Dan ini dia Pemandangan Di sekitar sini Makin kelihatan Sungguh Sangat mendamaikan Sekali lor Ini suasananya Jauh dari keramaian Jadi gak perlu khawatir Tentang jaga jarak Protokol kesehatan Ini ya lor Itu dia kawasan Hamparan Perbukitan Menoreh Ini kalau sunset Juga bagus nih Keren banget ini sumpah Mungkin besok saatnya Sunset ganti Kalau cuacanya sudah cerah Di sore hari Di sana juga kalau cerah Gunung Sumping kelihatan Tapi sayang Sisi utara agak berawan lor Baunya keren Mantep lah Tapi ku masih merekam Time lapse Untuk sunrise Biar ketinggian mataharinya Sampai langitnya putih Mungkin Eh putih Sampai langitnya biru Mungkin Dan ini masih oran Jam berapa ya ini ya Jam 6.14 Harusnya jam setengah 6 Tadi sunrise-nya Tapi kayak langgan gunung merapi Sekitar kedilai setengah jam Itu bener-bener muncul Dari balik gunung merapi lor Dan ini jalan naiknya tadi Saya kurangi suruh nerona lor Aku tiba Itu mobil Itu puncak suroloyo Dan Hamparan perbukitan menoreh Kan perbukitan menoreh itu kan Memanjang dari arah Rah selatan itu Ada waduk sermo disana kan Kemudian kesini Kayak tembok besar raksasa itu Dan ini ada puncak widosari itu Ini masih ke barat lagi juga Dan melengkung agak ke arah sana Ke arah utara Masuk ke bubaten magilang tuh Jadi depan sini tuh udah magilang Kalau ini gulan pergo Itu puncak suroloyo itu kan Depan ada dua batu itu kan Dua batu itu udah masuk ke bubaten magilang lor Tempatnya kecamatan Borobudur Ada candi Borobudur juga Lepas cerah Itu akan kelihatan Tapi sayang ini di bawah berkabut Di kawasan bawah Daerah Borobudur Jadi ya Nggak kelihatan mungkin Aku bisa melihat motorku di bawah Wah Kau sendirian Itu dia lir Di parkiran bawah Wow Aku Aku ngalangi Kameraku HPku Baru tau ada Spot Sekeren ini Gunung Kendil sih Ini masih dikelola masyarakat lor Jadi mau gue kesini Untuk membantu Perekonomian masyarakat Dan mungkin yang lebih dikenal itu adalah Puncak suroloyo Yang udah lama Dikelola Ditata gitu Orang-orang juga seringnya ke suroloyo Ini juga nggak kalah bagus lor Suroloyo itu juga tinggi Tapi ini juga tinggi Oke lor Habis makan roti Dan kalau di tempat kayak gini tuh Tasmu adalah tempat sampah Nanti Sampai Bawah Kalau ada tempat sampah Baru dibuang gitu ya lor ya Buanglah sampah pada tempatnya Jangan kotori tempat yang indahnya Dengan sampahmu Apapun itu ya Tisu Rokok Atau bungkus makanan Bungkus minuman Aduh glek kan Bisa makan roti ya Dan akan kita saksikan Pemandangan Dengan lens kamera zoomku Bukan zoom Ke puncak suroloyo Zoom dengan perlahan Wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewee Puncak Surolio 40 kali zoom Tidak ada orang Puncak Sari Tidak ada orang juga Kemudian Puncak Widosari mana ya Puncak Widosari Wow Ada orang tidak itu Tidak tahu dari Lensa ini tidak begitu kelihatan Ada orang apa tidak Tapi mungkin kalau teman-teman nonton Dari laptop atau HP Akan kelihatan Ini kan soalnya lahirannya kecil Zoom out Oke Ya kalau ngezoom itu harus tahan napas Biar tidak goyang-goyang kameranya Sih napas sih Oke Kemudian akan aku zoom ke sana Ke puncak-puncak bukit menurah itu Itu ada puncak apa saja ya Gunung Kunir itu mana ya Gunung Kunir Purworejo Puncak-puncak menoreh Yang memanjang Aku dulu pernah ke Gunung Kunir di Purworejo Mana itu Puncak bukan Enggak tahu Itu sudah lebih rendah Ada penira merah putihnya apa itu lor Puncak apa itu Enggak tahu juga aku Wow Mungkin kapan-kapan bisa di eksplor Itu sih di bawah itu ada Bendira merah putih itu apa ya Karena aku coba zoom Aku penasaran Bendira merah putih apa Bendira apa ya Oh kayaknya bukan Bukan bendira merah putih Itu batuan vulkanik Batuan the seed Itu kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Jawa Tengah Tapi ini baru tutup lor Semua tempat wisata Di kabupaten Magelang Termasuk yang di Borobudur Enggak kelihatan juga nih Bahwa masih cukup berkaput Terima kasih telah menonton Gunung Kendil berada di Desa Sidoherjo Kepanewan atau kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo Daerah istimewa Yogyakarta Gunung setinggi 1019 meter Di atas permukaan laut ini Merupakan salah satu puncak Dari perbukitan menoreh sisi utara Dari Gunung Kendil Tampak memandangkan 360 derajat Ke segala arah Mulai dari timur Barat Utara Hingga selatan Semua dapat disaksikan Hamparan hijaunya perbukitan menoreh Dari ketinggian Sungguh tampak begitu menawan bukan? Dan tidak diragukan lagi Bagi saya Ini adalah salah satu tempat terindah Di daerah istimewa Yogyakarta Dan ini dia tulur Aerial View dari Gunung Kendil Kulonprogo Selamat menikmati ya Terima kasih telah menonton! 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 pahunan sangat keren sekali itu sana ada gunung merapi merbabu di bawah matahari itu ini juga kabutnya awannya udah mulai naik karena udah mulai sumuk ya udah mulai panas nanti ya kayaknya akan hujan lagi untungnya pagi tadi cerah dapat sunrise alhamdulillahirrahmanirrahim dan India gunung kendilur itu bisa jadi alternatif bagi teman-teman yang ingin menyaksikan hamparan pemandangan indah dari ketinggian tanpa harus capek-capek ya harus jalan yaki cuman lima menit sih tapi itu sangat terbayar tadi disini pemandangannya indah sekali lor uh kuas banget aku nengginya sumpah betah-betah lama-lama disini tadi pas ngedrun tapi di kurbutin serangga semua terbang itu lho ada pada nemplek di mana-mana terus gak ada yang ketinggalan sampahku udah tak taruh tas lagi nanti dibuang di bawah siapapun yang kesini sampahnya turun dibawa balik ya dibawa turun jangan dibuang disini dan ini sepeda untuk foto disini keren nih backgroundnya perbukitan menoreh dan nih mulai perjalan turun ya bismillah waduh juga ketinggiannya pira ya gak ada ketinggian lagi aduh puncak suroloyo tadi ngedrun sampai kesana waduh lagi waduh tanahnya basah lebih ngeri turun kalau daripada naik dan ini bisa dilihat ini batuan gunung api ini lor gunung api purba batuan desit ya kan dari tadi ada batu-batu yang nempel rute turunnya nah ini udah ada pegangannya jadi udah lumayan aman lor uh tapi rasa hati-hati ada batu yang takut ketinggian kayak gue kayak aku cukup menyeramkan bagi gunung takut ketinggian tapi keren kok bisa lagi hati-hati aja jangan terpana dengan pemandangan indah boleh terpana tapi harus tetap konsentrasi dengan jalurnya ini bisa dilihat batuan batu gunung api purba kayak puncak widosari itu juga gunung api purba batuan gunung api purba ini aku harus pegangan dedel tapi cuma bentar kok itu udah sampai bawah mantep gunung semping ini dia gunung batuan gunung api purba batuan desit oke sampai bawah ini yang tetap pijakannya ya oke kalau ini sah mantep yes sampai juga oh tadi dari atas ini ini capungnya banyak banget lor capungnya berarti lingkungannya masih bagus ada yang menandakan lingkungan masih bagus apa enggak udaranya segar apa enggak itu ya capung Alhamdulillah semoga aja tetap terjaga semoga aja tempat-tempat ini apa ya rame sih banyak dikunjungi banyak orang tertarik sehingga masyarakat tempat bisa makin sejahtera pengelolahnya bisa makin menambahkan apa fasilitas-fasilitas lain mungkin tanpa harus merusak alam jadi bisa berdampingan dengan alam amin oke sampai juga dibawah itu dia lor gunung kendil kalau dilihat dari sana dari jalan sana itu kayak kendil bentuknya makanya dia namanya gunung kendil dan itu dia pintu keluarnya Alhamdulillah rupiah alamin bahagia banget ini sumpah kalau dibanding sama video sebelumnya yang ke tumpang menoreh itu lebih bahagia disini karena tiketnya entahlah ini enggak ada yang jaga kalaupun dia yang jaga jauh lebih murah nanti aku kasih infonya juga di deskripsi berapa harga tiketnya oh dan itu dia motorku sendirian dia itu dia gunung kendil Alhamdulillah itu ya kan enggak ada orang sama sekali disini ini ada kopi tapi kayaknya bukanya cuma weekend ya ini weekdays jadi tutup oke karena perjalanan ke gunung kendil ini udah selesai maka videonya udah sampai sini ya lor makasih udah ngikutin dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh